Bocoran One Piece Chapter 1052 Nyawa Sabo dan Vivi di ujung tanduk One Piece kini sudah memasuki bagian terakhir di cerita Wano Ark. Besar kemungkinan di One Piece Chapter 1052 bercerita tentang bagaimana nasib Sabo dan Vivi. Kendhati Kaido sudah kalah dari Luffy, One Piece Wano Ark belum sepenuhnya selesai. Sang Mangaka Oda Sensei sepertinya akan mempersiapkan akhir cerita epik di sana. Kejutan yang akan dibuat mungkin tak akan terlalu melibatkan tokoh utama. Namun mungkin akan dialami sekutu dekatnya seperti Sabo, Vivi, dan Hankook. Wano diketahui memiliki kesamaan dengan Ark Water 7 dan Ark Ennis Lobby. Ennis Lobby adalah busur pro-time skip yang melihat Luffy mendapatkan power-up terbaru. Mereka pernah mendapatkan kemampuan tersendiri sehingga mereka bisa mengalahkan lawan terkuat yang mereka hadapi saat itu. Sementara di Ark Ennis Lobby, trio monster akhirnya mendapatkan kekuatan terbesar yang mereka miliki. Di Ark Wano, pesta besar terjadi setelah Luffy sukses mengalahkan Kaido dan Big Mom dan mengirimnya ke Pulau Magma. Menjelang akhir pos Wano, mungkin akan ada tragedi yang melibatkan orang-orang di luar Wano yang dekat dengan Luffy. Mirip dengan kejadian dari pos Ennis Lobby. Namun karena Ark ini merupakan Ark tergelap dan paling tertindas bagi para warga dalam sejarah One Piece, maka kejutan akhir Ark-nya pun mungkin akan sangat tragis. Sabo, Vivi dan Hankook diprediksi akan mengalami tragedi besar segera setelah Wano berakhir. Entah tragedi apa yang akan menimpa ketiganya, namun semua itu akan berurusan dengan nyawa. Sabo dan Vivi disebut akan berada pada kondisi antara hidup dan mati di akhir Ark Wano tersebut. Demikian bocoran atau spoiler One Piece chapter 1052. Untuk mengetahui kejelasan cerita aslinya, kita tunggu sampai One Piece chapter 1052 resmi rilis. Gimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax